Kemudian jadi pendengar pun kita tidak bisa, minimal yang terakhir adalah Oh, mohibban sebagai pecinta, pecinta ilmu Pecinta ilmu ini bisa kita buktikan bagaimana kita menyiapkan Membantu bagaimana terselenggaranya kegiatan belajar dan mengajar Kita mempunyai keluasan rizki, kemudian melihat ada lembaga pendidikan yang membutuhkan dana Maka saat itulah kesempatan kita menjadi mohibban, orang yang mencintai ilmu Mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, orang menjadi pelajar kita agak sulit Kemudian mustami juga agak sulit, minimal mohibban, orang yang mencintai ilmu Jangan sampai terjadi orang yang terakhir, orang yang menjadi alim tidak, pelajar tidak mau Mustami tidak punya waktu, mohibban cuek tidak ada kepedulian Terhadap agama, fatahliq, maka akan Jamah yang dimuliakan oleh Allah Untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini Dapat menggunakan headset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya Sudah? Mari kita saksikan Ayo, kembali ke masjid Alhamdulillahiladzina warakulubal mu'minina binuri al-imani wal-hidayah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wasallim Wabarik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'ad Faya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi Faqad fazal muttaqun Faqad qalallahu ta'ala Fi muhkam kitabihi l-karim Wahwa asdaqul qailin Auzubillahi s-sammil alim Minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu Taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ayodhan Iqra' bismi rabbika al-lazhi khalaqa Khalaqal insana min alaqa Iqra' wa rabbukal akram Alladhi allama bilqalam Wa qila fil hadith qalan nabiyyus Sallallahu alaihi wasallam Ittaqillaha haithu ma kunta Wa atbi'is sayyat al-hasanata tamhuha Wa khalikin nasa bikhulukin hasanin Awkama qala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Masyaul hadirin Saudara-saudaraku jamaah Solat Jumat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berbahagia sekali kita pada kesempatan siang hari ini Seraya mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sehat walafiat Umur yang panjang Mudah-mudahan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga berkumpulnya kita di tempat ini Dalam rangka menjalankan Salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyeru orang-orang yang beriman Ya ayyuhan ladhina amanu Iza nudia lis solatimi yaumil jum'ah Wahai orang-orang yang beriman Apabila diseru, dipanggil Untuk kalian Lis solatimi yaumil jum'ah Untuk melaksanakan Solat pada hari jum'at Fasa'u ila zikrillah Segeralah kalian Menuju ke tempat-tempat Dimana dilaksanakan Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Wadharul bayak Tinggalkanlah sementara Aktifitas Jual beli Bisnis pekerjaan kalian Maka setelah itu dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sama sekali kita harus tetap berada di masjid Fa'idha qudiyatis solat Fan tashiru fil ar Setelah selesai solat Kita bersegera Menjemput karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghidupi kehidupan-kehidupan kita Yaitu dengan cara Melanjutkan pekerjaan kita Melanjutkan aktivitas kita Dalam rangka Mencari karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala Salawat teriring salam mudah-mudahan Senantiasa Allah limpahkan untuk junjunan kita Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam juga sampaikan kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya Dan sampai kepada kita semua Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga, mengikuti, menjalankan jejak langkah sunnah beliau Sehingga kelak kita diakui dan mendapatkan syafaat darinya Amin Ya Rabbul Alamin Ma'asyul hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan yang baik ini Izinkan khatib Sesuai dengan ayat yang dibacakan pada muqaddimah tadi Kita diseru untuk sama-sama meningkatkan Kualitas ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara Imtisaru awamirillah Wajtina bunawahi Yaitu dengan berupaya, daya upaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan perintah Allah Dan kemudian pada waktu yang bersamaan Kita pula menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyul hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu cara yang dilakukan bagaimana menjaga agama ini Agar tetap pada rel yang benar dengan tuntunan syariat Adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi Dan menyiapkan orang-orang yang menjadi keturunan-keturunan kita Mereka tidak jauh dari agama Mereka mengetahui apa yang diwajibkan dalam agamanya Apa yang diharamkan dalam agamanya Apa yang masuk kepada makruh, mubah, haram dan lain sebagainya Sehingga tuntunan dalam kehidupannya Tidak akan keluar dari koridor syariat agama ini Bagaimana syariat agama ini dilestarikan Pertama penggelaran syariat dilakukan oleh Rasulullah baginda Muhammad SAW Rasulullah sebagai sumber hukum Bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau itu Dari mulai hadith dan kemudian wahyu Al-Quranul Karim Itu tidak terlepas bagaimana yang disampaikan beliau itu Tidak dikategorikan keluar dari murni beliau Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Berupa wahyu Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah Kemudian Rasulullah mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya Lewat halakoh-halakoh Lewat mungkin istilah sekarang pengajian-pengajian Dan lain sebagainya Maka suatu ketika Rasulullah pernah ada di sebuah masjid Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid tersebut Bagaimana Rasulullah mementingkan majlis ilmu Ada dua majlis di tempat itu Ada orang yang serang berzikir kepada Allah Kemudian majlis yang lain Ada orang yang sedang mengkaji ilmu agama Kemudian Rasulullah memilih untuk bergabung kepada majlis ilmu Para sahabat penasaran dengan pilihan Rasulullah Ya Rasulullah Apakah lebih terbaik dari majlis ilmu dibanding majlis zikir ya Rasulullah Apa jawaban diplomatis Rasulullah Keduanya adalah kebaikan Majlis zikir adalah kebaikan Majlis ilmu juga adalah kebaikan Tapi aku lebih memilih majlis ilmu Karena aku ingin mengajarkan ilmu kepada kalian Bagaimana majlis ilmu itu Lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW Kenapa? Karena dengan ilmu itu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat Kemudian disampaikan kembali kepada para tabi'in Pengikut para pengikut sampai kepada kita Melalui ajaran-ajaran para ulama kita Para ulama-ulama yang menyampaikan ilmu ini dengan sanad tersambung kepada Rasulullah Kemudian bisa dipertanggungjawabkan daripada ilmunya Maka inilah yang kita lakukan saat ini Kemurnian agama ini Kita bisa melakukan apa yang disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu Kemudian bisa juga kita lakukan saat ini Maka tidak heran dalam sebuah hadis Rasulullah disampaikan Al-ulama wa rasatul anbiya Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi Dalam hal apa mereka adalah pembawa risalah Pelanjut risalah Apa yang disampaikan Rasulullah Melalui hukum-hukum syariat ini Adalah dilestarikan oleh para ulama Diajarkan oleh para ulama Diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Yang kita kenal Bagaimana melanjutkan daripada kebiasaan Daripada ulama-ulama terdahulu Mengenai pengajaran dan mengenai penyampaian ilmu Inilah semangat yang harus kita tiru saat ini Maka bagi kita mempunyai paling tidak Ada empat kesempatan yang ingin kita raih Yang pertama kun ahliman Jadilah kita sebagai orang yang berilmu Orang yang berwawasan keilmuan tinggi Mau mengajarkan kepada orang lain Kemudian ada keterbatasan dalam diri kita Tidak mungkin saya menjadi orang ilmu Saya tidak punya cukup waktu untuk mencari Menjadi orang yang berilmu Ataupun waktu dan usia saya sudah tidak mungkin Untuk belajar lagi Kemudian yang kedua adalah Ahumut al-liman Jangan putus asa Jadilah seorang pelajar Jadilah seorang santri Jadilah seorang pendengar Jadilah seorang yang ingin mengkaji Setelah kita tidak mampu menjadi orang yang berilmu Maka posisi yang kedua adalah Jadilah kita orang yang mau belajar Orang yang mau bagaimana kita mempelajari agama ini Kemudian untuk belajar mengkaji secara serius Kita tidak mungkin Yang ketiga Ahumustamian Minimal jadilah pendengar yang baik Didengarkan apa yang disampaikan Kemudian yang didengar itu mungkin 100% tidak kita bisa dapatkan Hanya 20% Paling tidak kita mempunyai bagian sebagai pendengar Kesempatan untuk bagaimana mendengar tausiah Mendengar ilmu-ilmu agama Sangat luas saat ini Dengan media sosial dan lain sebagainya Tinggal kita bisa mau Tinggal kita mau memilihnya Dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya Di perjalanan Kemudian di tempat kerja Kita bisa mendengarkan menjadi mustamik Menjadi pendengar Kemudian jadi pendengar pun kita tidak bisa Minimal yang terakhir adalah Ahumuhibban Sebagai pecinta Pecinta ilmu Pecinta ilmu ini Bisa kita buktikan Bagaimana kita menyiapkan Membantu Bagaimana terselenggaranya kegiatan belajar dan mengajar Kita mempunyai keluasan rizki Kemudian melihat Ada lembaga pendidikan yang membutuhkan dana Maka saat itulah Kesempatan kita menjadi muhibban Orang yang mencintai ilmu Mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu Orang menjadi pelajar kita agak sulit Kemudian mustami juga agak sulit Minimal muhibban Orang yang mencintai ilmu Jangan sampai terjadi orang yang terakhir Orang yang menjadi alim tidak Pelajar tidak mau Mustami tidak punya waktu Mohibban cuek Tidak ada kepedulian terhadap agama Maka akan celaka Ini adalah bagian dari kita Bagian bagaimana kita mengambil alih Meneruskan risalah agama ini dengan apa yang kita miliki Maka tradisi yang diterapkan kemudian Banyak berhasil mencetak kader-kader ulama yang saat ini ada adalah pendidikan pondok pesantren yang memang pendidikan yang sangat tua dan berhasil dengan metodenya bagaimana mencetak ulama-ulama yang bisa meneruskan tahta daripada risalah kenabian Ada beberapa ringkasan yang ingin saya sampaikan bagaimana keberhasilan itu bisa diraih dan mungkin bisa kita terapkan di majlis-majlis ilmu kita Sebagaimana yang disampaikan oleh Sufyan As-Sawri bagaimana konsep pendidikan yang diterapkan itu yang pertama adalah Seorang pelajar, seorang santri itu menerapkan ketika datang ke tempat pendidikan adalah dia diam Tidak banyak bicara, tidak banyak berkomentar, tidak banyak mengkritisi, tidak banyak kemudian hal-hal yang tidak dipentingkan, dia diam Ibarat seperti ilmu adalah air yang mengalir Air yang mengalir kemudian kita masukkan ke dalam teko, air itu akan mengalir dimasukkan ke dalam gelas, bisa masuk ke dalam gelas Kalau gelas itu posisinya ada di bawah, kita tuangkan air itu akan mengalir berada di gelas yang di bawah dan gelasnya yang bisa menerima air adalah gelas yang terbuka Tidak mungkin masuk air kalau gelasnya tertutup, ini maksudnya apa? Seorang pencari ilmu, seorang pelajar bagaimana dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada ulamanya, kepada kiainya Dia diam, kemudian sikap yang kedua adalah al-istimah, mendengarkan Mendengarkan, Allah ciptakan dengan bagaimana telinga kita itu ada dua Orang bijak mengatakan, kita harus banyak mendengar daripada mulut kita yang hanya satu, daripada berbicara Artinya, mendengar bagi seorang pelajar itu adalah sesuatu yang penting Ketika ada ilmu yang tidak bisa dia kuasai dengan cara otodidak Dengan hanya cara melihat teori-teori, harus langsung mendengar dari sumber gurunya Contoh, kita belajar makhraj huruf, belajar Al-Quran Bapak sekalian, kita tidak bisa nonton di Youtube, kemudian kita terapkan Kenapa? Karena sifat huruf Al-Quran itu, kita harus dilihat apa yang disampaikan guru kita Setelah dilihat, kemudian disetorkan kepada guru kita Sudah betul apa tidak pengucapan hurufnya Inilah pentingnya bagaimana istima itu mendengar, bagaimana seorang pelajar mendengar dan menyaring mengambil ilmu dari gurunya Kemudian yang ketiga adalah Al-Hifdu Bentuk penghafalan daripada setelah mendengar kemudian dihafalkan Kita tahu bahwa dalam sholat saja banyak hafalan yang mesti kita hafalkan Tidak bisa kita membaca kemudian melakukan sholat Dari mulai takbir tul-ihram, baca fatiha, baca surat dan lain sebagainya Belum lagi yang lain-lainnya harus kita hafalkan Nah inilah penting bagaimana kita mempunyai waktu untuk menghafalkan apa yang mesti dihafalkan dalam menentukan syariat ini Dan kemudian setelah bagaimana kita bisa menghafalkan Yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan Dan setelah mengamalkan adalah menyebarkannya Maka biasanya di kalangan-kalangan pesantren Mereka sebelum keluar dari pesantren Mereka diberikan waktu untuk bagaimana melakukan pengabdian di pesantren Untuk mentransfer ilmu mereka kepada adik-adik kelasnya Sebelum mereka terjun bagaimana ke masyarakat yang dalam artian dakwah yang sebenarnya Inilah konsep-konsep yang sesungguhnya kita tawarkan dan mungkin kita terapkan Yang bisa kita terapkan di majlis-majlis ilmu Karena memang ini sudah terbukti bagaimana keberhasilannya Dalam menerapkan konsep ini untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama Menyebarkan dan menjaga bagaimana agama ini tetap terjaga Hingga yaumil qiyamah Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi Kemudian menjadi dorongan bagi kita Paling tidak mungkin kalau anak kita belum sempat kita rasakan mereka ke pesantren Paling tidak cucuknya kita rasakan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik Khususnya dalam pendidikan keagamaan Yang akan menjadi bekal kehidupan kelakdia Di masa yang akan datang dan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wa nafa'ni wa iyakum bimafihi minal ayati wa zikri al hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sambil alim Innahu huwa al-ghafur rahim Akulu qawlihada fastagfiru Innahu huwa al-ghafur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar Ashhadu an la ilaha illa Allah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Faya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi Faqad fazal muttaqun Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi l-kareem Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi s-sambil alim Minas shaytanir rajim Wal'as Innal insana lafi khus Illa alladzina amanu Wa amilu s-salihat Wa tawasawu bilhaq wa tawasawu bil sabr Innallaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladzina amanu Sallu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir Lilmuslimina walmuslimat Walmuminina walmuminat Al-lahyai minhum wal-amwati Allahumma arina al-haqqa haqqa warzukna atiba'ah Wa arina al-baatila batila warzukna jatinabah Tahassanna bidil aizzati wal-jabarut Wa'atasamna birabbil mulki wal-malakut Watawakalna ala al-hayyi aladhi la yamut Isrif annal bala wal-waba wal-fitan Wal-fahsya wal-munkar wa sadaida wal-mihan Wasuyufal mukhtalifata maa zahara minha wa maa batan Anbaladina hada indonesia wa anbuldani al-muslimin Innaka ala kulli shayhi qadir Assalamuala ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallah ya'murukum bil'adhi wal-hisan Wa'itaihidil qurba wa yanha'anil fahsya'i wal-munkari wal-baw Ya'idhukum la'allakum tazakkarun Walazikrullahi akbar hakimussalam Ayo kembali ke masjid